Intro Saudara berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pekerja migran Indonesia yang berada di berbagai negara berjumlah 9 juta orang. Lalu bagaimana dengan kualitas pekerja migran Indonesia PMI yang tersebar di berbagai negara dan apa saja persoalan yang dihadapi terkait dengan PMI serta bagaimana solusinya bertepatan dengan Hari Migran Internasional hari ini 18 Desember, kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Bapak Beni Ramdhani. Selamat pagi Pak Beni Ramdhani, salam sehat Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Beni ini tercatat 9 juta PMI tersebar di 200 negara di dunia. Dan dari total PMI yang ada, pekerja di sektor apa saja yang mayoritas dikirimkan ke negara-negara tersebut dan bagaimana kualitas mereka saat ini? Ya, sesungguhnya pekerja migran Indonesia yang tercatat secara resmi ya. Dan kita memiliki data yang kita pastikan dalam sistem kita by name, by address siapa mereka. Berasal dari kampung atau hal apa, desa mana, kemudian bekerja di negara apa saja, apa sektor pekerjaan yang mereka sedang kerjakan, berapa gaji yang mereka terima dari pekerjaan itu, dan mereka tinggal di majikan atau bekerja di pusat, apa itu semua terdetect dalam sistem kita. Namun World Bank merilis ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di kurang lebih 150 negara penempatan. Nah, artinya ada 4,4 juta pekerja migran yang resmi dan 4,6 juta pekerja migran kita yang dikatakan unprosedural atau berangkat secara tidak resmi. Dan 90% dari jumlah 4,6 juta itu ditugak kuat diberangkatkan secara tidak resmi oleh sindikat penempatan ilegal. Yang hingga hari ini mereka terus bekerja, ini bisnis kotor yang digendalikan oleh segelintir orang, namun di-backingi oleh pihak-pihak tertentu, dan ini menjadi tugas yang sangat berat bagi negara dan BP2MI. Terlebih, anggaran BP2MI adalah badan yang sangat kecil anggarannya dibandingkan dengan badan-badan lain di Indonesia. Dengan tanggung jawab mengurus 9 juta pekerja migran Indonesia. Baik, Pak Beni tadi sempat disebutkan bahwa berarti ada sekitar 4,6 juta PMI yang unprosedural seperti itu. Lalu bagaimana, Pak, situasinya saat ini dan bagaimana solusi yang diambil oleh BP2MI untuk mengatasi hal tersebut? Saya sudah mengingatkan dalam beberapa kesempatan bahwa negara kita berada dalam keadaan darurat penempatan ilegal. Dan ini kita perangi melalui pembentukan Satgas, dan beberapa kali tindakan pencegahan, sinergi kolaborasi tentu dengan berbagai pihak, sudah kita lakukan, dan penyelamatan kurang lebih selama hampir 2 tahun saya memimpin 1.300 calon pekerja migran yang akan diberangkatkan secara tidak resmi, mampu kita selamatkan. Walaupun sayangnya memang kewenangan BP2MI, ya tidak memiliki kewenangan hukum. Nah, mudah-mudahan sinergi kolaborasi dengan para penegar hukum, ini bisa memberi efek jerah dan memencarakan secara fisik, menyita bahkan harta-harta kekayaan yang dihasilkan dari bisnis kotor penempatan ilegal ini. Tahun ini di peringatan migrande yang akan kita laksanakan tepat jam 10 pagi ini di halaman kantor BP2MI, kita melaksanakannya secara sederhana, karena ada dua musibah besar meletusnya Gunung Sumeru yang telah membuat banyak warga kita meninggal dunia, dan 21 orang pekerja migran yang diberangkatkan ke Malaysia 3 hari lalu secara ilegal, ya 21 orang dinyatakan meninggal, sehingga rencana acara peringatan migrande tahun ini yang rencananya akan dilaksanakan di Surah Seneng Jakarta, kita pindahkan ke halaman kantor BP2MI. Selain menghadapi sindikat penempatan ilegal, kita juga sedang berhadapan dengan praktik Ijon Rente. Nah, para pekerja migran kita untuk kebutuhan modal bekerja selama ini, mereka karena tidak memiliki uang, akhirnya mereka kalau tidak menjual harta keluarga itu meminjam uang ke rentennya. Nah, kita melawan sindikat Ijon Rente ini bekerjasama dengan kementerian BUMN, kemudian kita melonsing kreditan Pak Agunan melalui Bank Negara Indonesia, dan Alhamdulillah dalam waktu dekat kita akan melonsing kur PMI, kredit usaha rakyat untuk pekerja migran Indonesia, dengan bunga yang sangat rendah, yang itu akan dinikmati oleh setiap calon pekerja yang akan berangkat ke luar negeri. Baik, Pak Bini terkait dengan jalur-jalur yang mungkin bisa digunakan untuk menyelundupkan PMI ini ke negara-negara tujuan seperti itu, melihat kemarin juga ada beberapa musibah atau kecelakaan laut yang melibatkan dan tidak sedikit juga PMI yang ternyata jadi korban jiwa dalam hal tersebut. Bagaimana koordinasi dari BP2MI, Pak, terhadap pemerintah, atau mungkin instansi terkait di daerah-daerah yang akan berpotensi untuk menyelundupkan PMI? Ya, khusus untuk penempatan ilegal, banyak jalur, pintu keluar baik bandara, kemudian juga lintas batas ya, di Kalimantan, Nunukan, Pontianak, Entikong, dan beberapa pelabuhan-pelabuhan kecil, termasuk di Kepulauan Rio, Tanjung Binang misalnya. Kemudian juga di Tanjung Balai Asahan ya, di Sumatera Utara. Selain itu, jalur-jalur darat juga. Nah, sebetulnya banyak yang sudah kita lakukan termasuk regulasi, kuncinya adalah kemauan dari masing-masing pihak yang memiliki otoritas dalam melakukan pencegahan. Sangat sederhana, sebetulnya modus operandi yang mereka gunakan untuk penempatan ilegal, mereka jika keluar negeri, pasti jika melalui jalur udara, ya harus memiliki paspor, sudah jelas, kemudian juga tiket, dan visa kunjungan atau visa turis. Nah, ini yang paling banyak dilakukan. Sesungguhnya untuk mencegah sangat gampang saja, jika ada pihak atau orang yang menggunakan visa turis, tapi tidak menunjukkan tiket return, ya selain tiket berangkat, maka sudah diduga kuat bahwa mereka akan bekerja secara tidak resmi di negara penempatan, dan tidak mungkin kembali hanya dengan modal tiket berangkat. Nah, ini hanya tinggal kemauan saja sebetulnya. Kemauan dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak-anak bangsa kita dari praktek perdagangan orang, perdagangan manusia, kemauan semua pihak untuk berorientasi pada kepentingan merah putih, kepentingan republik, dan tidak menjadi antek atau bagian dari sindikat dengan alasan mendapatkan uang dari bisnis kotor, bisnis aram ini. Di luar itu kita memperkuat patah kelola penempatan, berbagai pendidikan, pelatihan kita lakukan, bagaimana menghasilkan alat calon pekerja terdijik, mereka yang nanti disebut sebagai pekerja terampil dan profesional, yang memiliki keahlian, keterampilan, di sektor pekerjaan yang mereka pilih, kemudian kemampuan berbahasa. Tapi kunci dari semua adalah bagaimana komitmen semua pihak bahwa penempatan secara resmi menyiapkan berbagai fasilitas untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan tentu menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan bagi setiap calon pekerja, agar proses migrasi aman ini bisa terlaksana. Ini bagian dari tata kelola penempatan dan tata pelindungan pekerja migran yang sedang kita perkuat di lapangan. Baik Pak Benny, tentunya kita berharap bahwa UNI yang akan menjadi calon PMI lebih cerdas dalam memilih agen yang akan mengirimkan mereka ke negara-negara tujuan tersebut. Baik Pak Benny Ramdhani, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Benny Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton!